Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Tergerak, Bergerak, dan Menggerakkan Saya Nenek Salmiah Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamarta Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Mengenai budaya positif Melalui penerapan segitiga restitusi Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu Pengimbing saya Yaitu Bapak Ijin Solihin MPD Sebagai fasilitator saya Dan pekajar praktik Ibu dokteran Dari Sumatini Dewi Dalam modul 1.4 Calon Guru Penggerak Mempraktikan penerapan segitiga restitusi Restitusi adalah proses Menciptakan kondisi bagi murid Untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka Dengan karakter yang lebih kuat Restitusi bukan untuk menembus kesalahan Melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan Disipling positif Dan memulihkan ininya setelah berbuat kesalahan Pada segitiga restitusi Ada tiga langkah yang akan kita laksanakan Yaitu Menstabilkan identitas Kemudian validasi tindakan yang salah Dan berakhir Menanyakan keyakinan Selanjutnya Kita akan menyaksikan dua kasus yang berbeda Dimana penyelesaian masalah tersebut Menggunakan langkah-langkah Kasus yang pertama Riri Hoeria adalah siswa kelas 10 IPS 1 Di SMA Negeri 1 Rawamarta Siswa tersebut melanggar aturan sekolah Pada saat ibu nenek Salmiah sedang mengajar Dan sedang dilakukan tanya-jawab dengan siswa di kelas Riri tidak memperhatikan guru Dia malah asyik menonton drama Korea Sambil tertawa keras Saya sebagai guru mata pelajaran Melakukan restitusi dengan siswa tersebut Mari kita simak video berikut ini Riri, tadi ibu lihat kamu sedang bermain HP Sambil keketawaan Padahal di depan kelas Ibu sedang menjelaskan materi loh Mengapa hal itu bisa terjadi ya Riri? Iya bu, soalnya ada drama Korea terbaru Hmm, ada yang lainnya? Riri sebenarnya juga tidak bermaksud Mau menonton drama Korea bu Tapi tadi ada teman dari kelas lain Yang mengirimkan link videonya bu Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang ini? Iya bu, tahu Baiklah, disini ibu bukan mencari siapa yang salah Ibu disini untuk mencari penyelesaian bersama Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan Untuk memperbaiki situasi ini Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Pasti seru memang menonton drama Korea Sehingga bisa menghilangkan rasa bosan di kelas Iya bu Ri, ibu lihat kamu senang melakukannya Karena kamu merasa tidak ketinggalan drama Korea terbaru Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain Karena teman-temanmu di kelas sedang belajar Sehingga mereka merasa terganggu Dengan suara kamu yang sedang tertawa keras Iya bu Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas Apa yang kita percaya Dan mana yang belum kamu tunjukkan Kita harus saling menghormati bu Nah itu betul sekali Kamu masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita Masih bu Nah sekarang kita kembali saat kamu menonton drama Korea tadi Apakah ketika kamu menonton drama Korea tadi Kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak bu Tapi kamu mendapatkan rasa senang Menurut ibu ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang itu Tanpa harus merugikan orang lain Bagaimana menurut kamu Ri? Iya bu Nah sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya bu Saya akan minta maaf kepada ibu dan teman-teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi Sekali lagi saya mohon maaf ya bu Baiklah permohonan maaf Riri ibu terima Nah sekarang kembalilah kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya Dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi Iya bu saya berjanji Semoga Riri menjadi orang hebat di kemudian hari ya Amin Terima kasih ibu atas doanya Mari bu saya kembali ke kelas dulu ya bu Iya sama-sama Riri Assalamualaikum Waalaikumsalam Kasus yang kedua Menceritakan seorang siswa yang bernama Pak Rudin Pak Rudin ini adalah siswa kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 1 Rawamerta yang melanggar aturan sekolah Dimana pada saat pelajaran ibu neneng berlangsung dan siswa sedang melaksanakan diskusi kelompok Kemudian Pak Rudin meminta izin untuk pergi ke toilet Namun dia tidak kembali lagi ke dalam kelas Karena ternyata Pak Rudin diajak pergi ke kantin oleh teman dari kelas yang lain Di kantin Pak Rudin dan temannya membeli minum dan asyik mengobrol Sampai jam pelajaran ibu neneng selesai Saya sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas melakukan restitusi dengan siswa tersebut Mari kita simak video berikut ini Kalian kan waktu kemarin sudah menentukan Sisi produk makanan perolahan dari pemerintah nanti Setiap kelompok sudah menentukan salah satu jenis makanannya Nanti kalian mempresentasikan alat, bahan, dan lampak kerja dari setiap jenis makanan yang akan diperlaksikan Sekarang kalian diskusi kelompok dulu ya Bantukan alat, bahan, dan lampak kerja dari setiap jenis makanan yang akan diperlaksikan Oke nanti ada salah satu Oke ya Saya akan berhenti Masih Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati